Pemirsa aksi nyata yang dilakukan saat pandemi COVID-19 menjadi sebuah gerakan kemanusiaan saling bantu sesama. Hal tersebut kerap terwujud dengan ragam cara, salah satunya mendonorkan asi bagi bayi yang ditinggalkan ibunya karena terpapar COVID-19. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai telah merenggut jutaan jiwa di Indonesia. Tidak sedikit dari mereka yang alami gejala berat hingga akhirnya meninggal dunia. Termasuk para ibu yang baru melahirkan atau memiliki bayi usia menyusui. Akibatnya bayi yang ditinggal tak mendapatkan hak-hak untuk mengkonsumsi air susu ibu atau asi. Aksi donor asi pun kembali maarak. Tak hanya bagi bayi yang ditinggalkan ibu yang wafat akibat COVID-19. Donor asi juga kerap terjadi kepada seorang ibu yang terpapar corona dan mengalami depresi. Hal itu membuat asi tidak terproduksi dengan baik, sehingga membutuhkan donor asi dari pihak lain. Hal inilah yang terjadi pada Lisa, seorang ibu di Bukur, Jawa Barat. Saat dirinya dinyatakan positif COVID-19, Lisa memiliki seorang bayi berusia 2 bulan. Kepanikan yang melanda sempat membuat ia stres, sehingga produksi asinya berkurang. Hingga akhirnya meminta pertolongan donor asi. Pas lagi isoman, sebenarnya waktu berkurang itu hampir 14 hari itu full, betul-betul serat. Kayak gitu, karena emang demam tinggi, sampai pernah 38 derajat, dan itu kita kan baru punya anak ya. Anak pertama, terus habis itu jadi was-was. Sepikirannya takut kena anak atau kayak gimana, stres. Berkat para pejuang asi, kebutuhan asi bayi Lisa akhirnya terpenuhi, semasa dirinya terpapar COVID-19. Ria dan Revi adalah salah satu dari mereka yang turut membantu bagi ibu yang sulit memenuhi kebutuhan asi untuk bayinya. Asi itu merupakan pemberian Tuhan yang paling baik untuk nutrisi anak, terutama bayi 0-6 bulan, atau bahkan sampai 2 tahun. Seperti itu, jadi saya memutuskan untuk oke deh, saya kasih asi saya. Gerakan donor asi untuk bayi bisa menjadi salah satu solusi, seperti yang digagas Revi. Salah satu pengurus asosiasi ibu menyusui Indonesia, Ranting Bogor. Menurutnya, saat pandemi, permintaan donor asi cukup meningkat. Beberapa kasus, misalnya ibu meninggal karena COVID, lalu anak bayi tidak menerima asi, ada juga yang stres. Namun, ada sejumlah prosedural yang harus tetap mendapatkan pendampingan agar donor asi tetap aman dari segi kesehatan. Dan sebelum memerah, sebaiknya sudah dipastikan bahwa sang pendonor tidak menderita HIV, CMV, sivilis, dan hepatitis. Jadi, seperti ingin mendonorkan darah, dan asinya pun yang sudah diperah perlu di-screening lagi. Gerakan solidaritas saling peduli di tengah pandemi COVID-19 menjadi aksi pejuang tangguh tanpa kenal keluh. Air susu ibu menjadi makanan dengan kandungan zat gizi paling lengkap. Jangan lupakan esensi dari keutamaan asi dan saling jaga menjadi kunci di tengah pandemi. Dari Bogor, Jawa Barat, Menia Mutiara, Eka Rusmanda, Anyus melaporkan.